Sementara itu pemerintah daerah punya tanggung jawab terhadap masyarakat, khususnya masyarakat adat yang telah menerima SK pengakuan masyarakat hukum adat suku Moe. Ungkap staf ahli bupati bidang kemasyarakatan Luter Salamala usai menyerahkan SK tersebut. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang tidak hanya mencakup masyarakat umum, tetapi juga melibatkan masyarakat adat. Hal ini ditegaskan Luter Salamala, staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dalam pernyatanya setelah penyerahan surat keputusan pengakuan hukum adat bagi suku Moe. Luter Salamala menekankan, ini bukan hanya sekedar formalitas hukum, tetapi sebuah komitmen nyata untuk melibatkan dan melindungi masyarakat adat. Tanggung jawab pemerintah daerah mencakup beberapa aspek kunci. Pertama-tama, penyediaan pelayanan publik yang merata dan berkeadilan, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi masyarakat adat. Hal ini penting untuk memastikan setiap warga, termasuk suku Moe, dapat merasakan dampak positif dari pembangunan daerah. Dan beberapa marga, ada tujuh marga tadi yang penyerahan SK, yaitu marga Blon, marga Kraviu, marga Kisim, marga Fadan. Tadi, ada tujuh marga yang mendapat mereka punya sertifikat atau SK, artinya pengakuan pemerintah terhadap batas-batas masyarakat adat itu. Nah, ini terima kasih kepada Ekonusa. Ekonusa yang telah memfasilitasi, ada beberapa distrik, termasuk tadi dua distrik yang kita sudah lihat, yang sudah dilakukan, ada delapan dan tadi tujuh, mungkin ada beberapa lagi yang sisa yang akan dilakukan. Nah, jadi pemerintahan tanah ini dengan maksud masyarakat walaupun mengenal tanah mereka yang diakui oleh pemerintah. Dibina, ekonomi mereka. Ya, sebenarnya yang paling bagus adalah mereka bisa membangun potensi mereka itu dengan bila misalnya mereka punya potensi udang, mereka punya potensi tanaman yang ada di situ yang mereka bisa kembangkan. Misalnya contoh, kawasan ini cocok untuk bikin kebun kasbi, kebun keladi, ini kebun pisang, yang mereka bisa kembangkan untuk ekonomi mereka. Ya, yang hal-hal yang mereka bisa diperoleh. Karena kalau sekarang orang datang, kita buang hutang itu dengan begitu saja, mereka tidak dapat apa-apa. Kalau itu dari sisi publikasi, mereka jauh. Mereka suka kerja, capek-capek, talaga surat, habis cuma dapat 100 ribu, 200 ribu. Ya, jadi itu yang memang tanggung jawab kita pemerintah, kita punya tugas juga ya, membutuhkan pengakuan, kita bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kerasi ekonomi, saya terima kasih. Langkah konkret seperti memberikan dukungan untuk pengembangan usaha ekonomi berbasis budaya lokal dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi suku Mui. Semi Finjalang, CWM Channel.